Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berita hari ini datang dari Persebaya konfirmasi sudah mendapat 5 pemain asing dan sosok yang kelima berikut beritanya komposisi pemain asing Persebaya Surabaya untuk Liga 1 2023-2024 sudah hampir lengkap Persebaya sudah memiliki 4 pemain asing yakni Soya Momoto, Yee Valente, Paulo Vitor, dan Bruno Moreira dengan mengacu regulasi baru di Liga 1, Persebaya masih membutuhkan tambahan 2 pemain asing dan 1 wajib berasal dari negara ASEAN Liga 1 musim depan memberikan tambahan kuota asing menjadi 5 plus 1 5 pemain asing bebas dan 1 pemain ASEAN terkait kuota ASEAN, nama gelandang Singapura kelahiran Korea Selatan Song Uyong menjadi yang paling santer dikaitkan Ati Persebaya enggan menyebut siapa sosok tersebut sebenarnya kita sudah ada orangnya, pemain asing Asia Tenggara namun ia menunggu pihak manajemen untuk merealisasikannya masalah negosiasi, masalah perekrutan, saya kan tugasnya hanya merekomendasikan nanti manajer dan manajemen yang merealisasikannya, pungkas Aji dari pernyataan kuota Aji, sosok yang dimaksud adalah Song Uyong hal ini melirik dari unggahan Instagram Story Liga Wakanda Indonesia dalam unggahan Instagram Story tersebut terdapat warganet yang menanyakan kapan kehadiran Song Uyong dan Liga Wakanda menyatakan seperti ini untuk Song, akhir bulan Mei atau awal bulan Juni tunggu saja jawab Liga Wakanda Indonesia nah itu kabar Persebaya hari ini datang dari kota Aji mengonfirmasi bahwa Persebaya sudah resmi atau sudah bisa dipastikan mendapatkan pemain kelima seperti yang diketahui Persebaya sudah memiliki 4 pemain asing yaitu Soe, Ye Valente, Paolo Victor, dan Bruno Moreira dan untuk pemain kelima ini Kotaji masih menggan untuk mengonfirmasi siapa sosoknya tapi akun Instagram Liga Wakanda mengonfirmasi bahwa sosok tersebut adalah Song Uyong seperti yang diketahui Song Uyong ini lama bermain di Liga Singapura dengan membela home United 10 tahun dan telah mencatatkan 226 penampilan dengan 79 gol dan 23 asis benar-benar luar biasa dan dia posisi utamanya adalah geladang serang lah nek munggu sampein seperti apa sampein juga pasti punya penilaian tersendiri apakah pemain ini sangat cocok dengan gaya permainan Persebaya didoakan yang terbagu-bagu Persebaya untuk kedepannya dan berita hari ini datang dari Persebaya sangat pede dengan 3 strikernya beserta pemain yang ingin direkrut musim ini dan berikut beritanya pelatih Persebaya Haji Santoso mengaku tidak tertarik menentangkan Ramadan Sananta hal itu dikarenakan kuota penyerang Persebaya sudah terpenuhi dan menyatakan seperti ini kalau saya sudah ada 3 striker kalau mau kebutuhan kegelandang terangnya posisi lidi depan Persebaya dipercayakan kepada Polo Victor pemain yang mencatat 7 gol dan 2 asis untuk Persebaya musim lalu beserta Wildan Ramadhani dan Julian Mancini selain itu Persebaya masih punya banyak stok yang bisa disulap menjadi penyerang dedakan seperti G Valente, Soya Mamoto, bahkan Bruno Moreira jika dibolehkan memilih pemain si game Haji justru berharap bisa memilih Marcelino dan menyatakan seperti ini kalau ditanya siapa ya banyak pemain bagus disana jujur saya apresiasi pemain tim Nas tapi kalau disuruh ambil saya ambil Marcel untuk kembali sambungnya nah itu pernyataan dari Kotaji terkait tentang saat ditanya apakah dia tertarik dengan Ramadhan Sananta sepertinya Kotaji menjawab santai dan dia sudah cukup dengan punya 3 striker di musim ini seperti yang diketahui Persebaya punya Polo Victor, Wildan Ramadhani beserta Julian Mancini dan lagian banyak pemain Persebaya yang bisa disulap menjadi seorang striker seperti Bruno Moreira, Ye Valente dan Soya Mamoto seperti yang diketahui pemain ini sangat produktif saat membela Persebaya nah Nemuge Samen seperti apa apakah Persebaya sudah cukup dengan hanya memiliki 3 seorang striker untuk mengarungi musim 2023-2024 doakan yang terbaik untuk Persebaya ke depannya dan salam satu nyali wani sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh